Kemarin itu, eh bukan kemarin, tadi siang lebih tepatnya, saya itu, saya tidak mengatakan beliaunya penipu ya, tapi saya cuma mengatakan saya yang tertipu. Tertipu oleh sebuah lagu, yang kalau anda angkatan tua, anda pastinya tahu, lagu yang mengatakan, Lebih baik sakit gigi, daripada sakit hati ya Allah, tadi siang saya sakit gigi, dan benar dalam hati mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya, Karena kalau sakit gigi itu mau diapa-apakan juga tidak enak, kalau sakit hati kan gampang, anda tinggal jalan-jalan ke pasar, naik motor, hiking, healing, atau apapun, itu sudah lumayan, Tapi, atau mungkin ke masjid ya, itu betul-betul bisa menenteramkan, tapi kalau sakit gigi, mau ngaji, mau sholat, mau ngapapun, tidak enak. Jadi, Alhamdulillah, hari ini sudah malam ini saya sudah sehat, maksudnya giginya sudah aman, kalau ini belum ya, yang ini tetap tidak aman, Jadi, permasalahan hidup saya itu cuma satu sebetulnya, ada pada gigi. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Fanny di channel FN Toys. Mas, hari ini saya cuma menanggapi beberapa pertanyaan yang sering sekali saya dapat, yaitu, Mas, gimana caranya saya pakai SFM Project D, sasis SFM Carbon Project D, dan gearnya halus. Jadi, saya hari ini akan membahas gearnya saja, mungkin kalau nutut, besok lusa atau kapan, saya akan build sekalian sasis Project D yang V4 ini, Mudah-mudahan enak, jadi bisa jadi pilihan kalau teman-teman tidak mampu, atau mungkin belum ada rejeki untuk beli yang original. Ada rejeki pun, sasisnya sekarang gila, harganya gila, langkahnya juga luar biasa. Walaupun ada rumor yang nanti akan datang lagi rame nih, bulan Juli atau Juni gitu, akan datang ribuan, ya mudah-mudahan benar-benar ada. Oke, kita langsung praktek saja di sasis Project D yang baru V4, bagaimana caranya, supaya gear benar-benar bisa halus. Baiklah, ini dia sasis Project D Carbon, yang kalau katanya sih ini V4. Macem-macem ya kata orang, ada yang bilang, wah sama aja mas, cuma dari sellernya aja bilang V3, V4, sama aja. Ya kalau saya sih orangnya tidak gampang, yang penting kalau yang jual sudah bilang, ini V4 mas, berarti sama V3. Kalau saya orangnya ya percaya, gitu aja lah. Oke, kita siapkan dulu semua perlengkapannya, terminal apa dan sebagainya yang berbau gear. Setelah itu kita coba bagaimana caranya bisa enak. Baiklah, semua kebutuhan sudah siap. Jadi kita mulai saja, kita potong gearbox belakang, kemudian yang butuh-butuh toko aja ya. Ya, otomatis gearboxnya juga, ini semua satu paket dengan sasisnya. Terus kita pasang terminal, eh belum, kita pasang dulu roda-rodanya. Taruh. Oke, semua sudah terlepas, kemudian kita pasang. Nah ini, langkah pertamanya adalah, jangan lupa teman-teman sekalian untuk selalu, bukan selalu ya, Sebaiknya ini dihilangkan, mana, nah ini, yang kayak lebih ini dihilangkan. Diratakan menggunakan cutter saja, ini untuk mencegah mobil mati di tengah jalan ketika dia di track, ketika balapan. Ini supaya tidak mengganjel ke larinya, apa, ke dinamo. Oke, jadi sampai rata seperti ini. Oke, ini langkah pertamanya begitu, kemudian kita pasang dulu gear-gear-nya. Ini saya siapkan semua, nah ini sekaligus saya kasih tahu sama teman-teman semua, Untuk gear yang depan, saya menggunakan gear Corona Original. Nah, ini saya ada dua, ini yang ori dan ini yang replika. Yang saya coba, replika dulu, ori dulu, eh. Oke, kita coba ori dulu. Nanti kalau ori sudah dapat, kira-kira kalau pakai replika, apakah sama juga halusnya? Kenapa saya ngomongnya terbata-bata ya? Karena ternyata sudah hampir jam 12 malam. Jadi mata sudah agak ngantuk, tapi dengan tim dipaksa untuk bikin video. Mas video, mas video, oke, siap, baiklah. Oke, ban depan sudah terpasang, lancar. Nah, kemudian belakang. Ini tanpa treatment apa-apa ya. Ini saya coba normal-normalan. Jadi kan ada yang bilang ini harus diganjel lah apa dan sebagainya. Kita coba dulu semuanya normal tanpa ada treatment apapun. Dipasang biasa, apakah memang dia enak atau tidak. Jangan perhatikan warna ban yang sudah kotor, tidak karu-karuan. Memang yang saya pakai bukan ban baru. Beres. Sekarang kita pasang gearbox belakang dulu aja. Gearbox belakang mulai kita pasang. Kita mencapkan di sini. Kemudian didorong ke luar. Oke, jadi ini, uh, serot ya memang ya, kalau proyek D ya. Tidak apa-apa. Terus kita pasang kuningannya. Setelah kuningan terpasang, baru kita pasang gearboxnya. Oh, belum. Sorry, lupa. Kita pasang propeller. Untuk propeller saya menggunakan propeller holo, tapi ini replika. Bukan ori. Dengan tingkat, uh, ini kok serot sekali. Nah, ini kalau di FM biasa, jadi memang FM, SFM karbonnya proyek D itu lebih panjang. Jadi mau nggak mau ini harus diodot. Ya, harus ditarik. Harus ditarik agak lebih keluar, biar nyampe. Oke, kita coba. Nah, dia sudah masuk dan agak longgar. Nah, tingkat longgarnya ini jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan, dia akan nabrak ke gear corona atau gear sepurnya. Jadi cukup segini saja. Ini saya pikir sudah cukup. Oke, sebelum ditutup, jangan lupa dikasih grease dulu. Greasnya mau pakai apapun boleh. Kalau Anda yang grease plastik begini nggak punya, ya cobalah pakai yang top one warna biru itu. Mungkin bisa, mungkin ya. Nggak tahu saja yang Anda pernah mencoba. Oke, kita tutup. Wiss. Wiss. Jadi, sekilas sih aman. Sekilas aman. Lanjut, kita kasih grease yang depan. Oke, begini. Nah, terus kita pasang gear box-nya. Terminal kuningan sudah terpasang. Sekarang kita pasang gear apa? Kita pasang. Nah, kita pasang dinamonya. Juga aman, tidak ada masalah. Nah, terus kita gear counter-nya ini. Kita coba yang belum diapa-apakan. Langsung pasang. Kemudian dikasih gear counter yang original. Ini yang KW ya. Ini ori tadi. Terus langsung kita tutup. Ini tanpa treatment apapun. Kita coba langsung. Kita kasih juga grease di sini. Kita kaki pelumas. Terus langsung coba kita pasang saja. Nah. Oke. Wah, ini kok. Oh, belum tahu ya. Kita coba langsung seperti apa ketika dia dihidupkan. Ambil baterai. Kita pasang semua. Dan bunyinya adalah. Tidak hidup. Kok tidak hidup? Apa ini? Sebentar. Oh, alah ini yang ganjel. Sebentar. Diperbaiki dulu bagian belakang. Ini kurang keluar. Kurang keluar. Nah. Sud. Coba lagi. Kurang keluar kamu, Bu. Kita coba. Tiga. Dua. Satu. Loh. Aman gini. Kok banyak yang DM saya katanya. Loh, beneran ini tidak diapa-apakan loh ya. Tapi banyak sekali yang WA saya DM Mas tutorial dong cara pasang projek D biar tidak bunyi. Ini tidak bunyi. Hak. Cungguh. Loh. Ini normal. Terus saya mau konten apain. Ini normal. Kok bisa ya? Saya sendiri heran. Ini normal tanpa treatment apapun. Dan kalau kepadatan depan oke. Belakang. Belakang oke. Loh. Loh. Apa yang dikonten. Loh kok bisa ya? Saya sendiri heran loh. Saya berharap ada yang. Ada yang gak beres gitu loh. Tapi kok ternyata baik-baik saja. Loh. Loh. Enak. Halus. Padat. Walah. Yang tidak jadi lah aneh ini ya. Ini gak jadi konten tutorial yang katanya perlu treatment khusus untuk gear. Loh ternyata enak. Atau gimana ya? Ya Allah. Saya itu cari yang bunyi. Supaya saya bisa ngasih treatment. Kita share bareng-bareng. Lah ini gak bunyi sama sekali ya. Terus ya apa? Ya sudah. Selesai berarti. Adoh lah. Nah kalau sudah begini kan. Gimana? Saya. Saya repot ya. Tapi. Saya jadi tertarik untuk menjadikan mobil ini. Betul-betul mobil damper yang layak balap. Karena dari gearboxnya saja sudah presisi. Sehingga enak. Saya tadi sudah mau nyoba. Dengan yang lama. Karena kan yang lama kalau gak salah ada warna putih juga. Saya pengen nyoba. Apakah berbeda dan sebagainya. Saya pikir-pikir lagi. Yang gak ada gunanya lah. Uang anda beli satu set begini aja. Saksikan dan gearbox. Cuma berapa? 50 ribu itu berapa ya? Tergantung yang jual lah. Itu kan sudah murah sekali gitu loh. Kenapa kok harus saya coba yang lama? Gak perlu. Jadi intinya ketika menggunakan yang baru. Yang terserah orang bilang apa. Tapi penjualnya bilang ini V4. Ya sudah. Memang tinggal pakai. Tinggal pasang dan tinggal balap. Jadi. Tinggal tunggu saja konten berikutnya. Mobil ini akan saya jadikan damper. Dan apakah layak. Untuk dipakai balapan. Dan melawan sakses SMM yang original. Oke. Jangan lupa untuk. Sholat 5 waktu. On time jamaah di masjid. Karena itu. Kewajiban laki-laki Muslim di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus apa? Saya memotong di kamera lagi. Tiga. 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 Tiga.